Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga. Peringatan Israq Miroj Nabi Muhammad SAW dikelar di Masjid At-Taqwa, Desa Aditirto, Kecamatan Pejagoan, Sabtu 11 Februari 2023. Acara ini dibarengkan dengan kegiatan Hotmail Quran Wal Kutub II, TPK Sabilul Hidayah, Desa Setempat. Hadir Bupati Kebumen Arif Sugiyanto didampingi Sekda Ahmad Ujang Sugiyono dan Staf Ahli Bupati, serta hadir Alim Ulama dan Forkopim Cam Pejagoan. Bupati dalam sambutannya menyampaikan peringatan Israq Miroj merupakan kegiatan yang sangat baik. Begitu juga Hotmail Quran Wal Kutub yang digelar untuk memotivasi para santri untuk lebih giat mengaji, serta mensyukuri nikmat ilmu yang telah diberikan Allah SWT. Bupati juga menggunakan momentum ini untuk menyampaikan beberapa pembangunan yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Kebumen. Di antaranya upaya pengentasan kemiskinan, seperti pemberian Kartu Kebumen Sejahtera kepada warga kurang mampu, beasiswa bagi santri dengan program Sibasu, serta program peningkatan fasilitas musolah dan masjid, termasuk guru-guru TPK yang menerima bantuan. Kita bertanya, apa sih ini Kartu Kebumen Sejahtera adalah salah satunya adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kurang lebih sekitar Rp28 miliar kita berikan untuk jaminan kesehatan tersebut. Dan kemarin kita screening betul dari setiap ajuin yang sudah ada, kurang lebih Rp72 miliar sudah kita berikan bantuan. Nah ini kepada para jamaah, mohon untuk dapat lebih memanfaatkan hal tersebut. Tidak hanya itu juga, kita dorong pada masyarakat yang mondok-mondok di Kebumen, masih di Kebumen. Ini juga sekarang sudah kita berikan beasiswa. Tadinya beasiswa itu tidak menyentuh sampai ke mondok-mondok. Kurang lebih Rp3 juta yang kita berikan untuk anak-anak yang mondok pesantren. Jadi nanti mondok pesantren yang belum bisa didaftarkan ke Pak Sekedang melalui Kampak Keserah, nanti akan kita dorong program tersebut. Tidak hanya itu juga, tentunya juga program peningkatan fasilitas daripada musholat dan masjid, ini juga yang kita berikan, termasuk guru-guru TPG. Guru-guru TPG ini akan kita berikan langsung ke rekening penerima. Kalau tadinya dititipkan melalui desa, dari desa dibagi arisan. Hari ini sifulan, tahun ini sifulan, tahun besok GP, jadi berganti-ganti. Nah, sekarang tidak semuanya yang tercatat di Kemenang, ini ada Kepala Kauan. Jadi yang terdaftar, kita langsung bukakan rekening, nanti tinggal sistem transfer. Jadi semua sekarang di pemerintah Kabupaten untuk menjaga kredibilitas daripada penggunaan keuangan, semuanya CMS, termasuk desa-desa, harus be-transform. Sudah tidak perlu lagi case to case, tidak ada. Pertanggung jawabannya gampang. Print out perbankan, buka, selesai. Selain itu, Arief juga menjelaskan terkait pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan jalan, Bupati mengatakan akan memperbaiki jalan-jalan yang rusak secara bertahap. Hal ini mengingat anggaran yang sangat terbatas. Untuk itu, Bupati mengajak masyarakat bersama-sama bergotong royong, mensukseskan setiap program atau kegiatan pembangunan Kabupaten Kebumen. Acara kali ini diisi dengan pengajian yang mendatangkan pembicara Kiai Haji Zuhrul Annam Hisham dari Banyumas.